Karena semakin kesini tuh, saya makin mikirnya bukan soal gagah-gagahan alat ya, pakai alat yang mahal, kamera yang terbaru, tapi ini soal memaksimalkan alat yang ada untuk menghasilkan sesuatu. Halo guys, balik lagi di channel saya, Rulexio. Channel yang membahas tentang fotografi dan peralatan konten. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang Sony Alpha 6000. Sony Alpha 6000, Sony Alpha 6000, dan Sony Alpha 6000 lagi. Kenapa masih banyak orang yang pakai kamera ini? Padahal ini kameranya kurang lebih udah 10 tahun ya, kamera ini udah keluaran 2014. Nah, ini saya box-nya ada di sini. Dan saya sendiri juga pakai kamera ini. Nah, kamera yang buat merekam ini, saya juga pakai Sony Alpha 6000 dengan lensa Mac 35mm f1.7. Ini dari sudut pandang saya sih, kenapa saya masih pakai kamera ini? Ini ada beberapa hal. Nah, untuk yang pertama, kenapa saya masih memakai Sony Alpha 6000? Karena untuk saya yang kebutuhannya itu untuk microstock foto, atau foto yang di-upload ke situs microstock seperti shutterstock, adoptstock, dan freepick. Itu masih cukup bagus dan masih banyak yang nge-approve dari kamera ini. Bahkan dari HP yang mahal sekalipun, kayak iPhone yang sekarang 14-15 Pro, hasilnya jauh lebih bagus kalau mau sedikit ribet ya. Karena harus minda-mindah ke komputer dan ngedit di komputer. Jadi, kalau memang kualitas, nggak bisa di-compare sama HP yang harganya mahal sekalipun. Tapi secara budget, dibandingkan harus beli iPhone yang 15 Pro, 14 Pro, 16 Pro, saya pakai ini itu udah bagus banget untuk foto dan video seperti sekarang ini untuk YouTube. Ya, karena hasilnya masih sangat bagus, dan kamera itu kan nggak kayak HP yang selalu keluar seri terbarunya. Walaupun sekarang udah kencar banget sih, Sony udah mengeluarkan banyak seri. Tapi saya masih cukup di kamera ini, dan hasilnya masih sangat bagus untuk microstock foto, ataupun terkadang untuk job wedding, job fotowiz sudah, dan itu hasilnya masih oke untuk karakter gambar yang sedikit vintage, dengan lens sama nol, itu masih bagus banget. Alasan kedua, memang secara teknologi udah kalah jauh sih sama kamera-kamera yang muncul sekarang. Ya, performa kamera ini tuh sangat bundel. Buktinya, dari tahun 2014, dia pertama kali di-launching, sampai sekarang 2024, masih banyak yang pakai, dan masih banyak berfungsi. Karena Sony tuh, apa ya, untuk lensanya tuh gampang banget third-parting-nya. Kalian bisa pakai merek Filtro, Make, 7Artisan, dan lain-lain, atau Sigma, itu masih banyak. Malaupun merek lain juga ada, tapi ya memang kamera ini tuh memang secara harga juga, terus bundel, dipakai untuk kerja berat tuh dia oke gitu. Itulah kenapa saya masih suka kamera ini, dan masih banyak memakai kamera ini. Saya yakin di luar sana juga masih banyak orang-orang yang memakai kamera Sony Alpha 6000 ini, untuk kebutuhan, kepekerjaannya, untuk job, saya yakin juga masih banyak. Karena memang kamera ini masih worth it. Tapi kekurangan kamera ini tuh mungkin bagian kebutuhannya untuk yang benar-benar pro, kamera ini udah jadu, udah ketinggalan, karena fitur-fiturnya udah, apa ya, kurang menunjang gitu ya. Tapi buat kamu yang masih, apa ya, motonya masih level slow gitu, masih foto yang santai, gak terlalu profesional banget, masih, apa ya, masih middle, middle low itu untuk kebutuhan seperti itu, kamera ini tuh sangat bisa diandalkan. Alasan ketiga, saya kalau pergi ke tempat rental kamera, itu jajaran lensanya tuh memang banyak untuk Sony dibandingkan merek lain. Jadi, di tempat saya ini, di Semarang, kalau mau cari tempat sewa kamera yang lensanya banyak, itu memang masih di Sony. Ada lagi sih Canon, tapi saya mungkin tidak terbiasa pakai itu, dan memang kamera saya Sony, jadi saya pakainya Sony. Dan di beberapa tempat, saya biasanya ke 2-3 tempat, itu memang banyakan Sony lensanya, jadi saya masih nyaman pakai Sony. Sempat kepikiran untuk pindah ke Fuji, mau beli Fuji, apa ya, XS10, tapi, ya, lihat, lihat workflow saya, di tempat sewa lensa itu, karena saya masih banyak, apa ya, lensa yang sewa, jadi, belum bisa membeli semuanya. Jadi, kalau Fuji itu masih sangat sedikit pilihan lensanya, kalau di tempat sewa, sedangkan Sony itu ada banyak banget, mulai dari yang merk Sony sendiri, hingga yang merk terparti, kayak Filtrox, Seven Artisan, gitu. Nah, yang paling banyak itu Sigma. Nah, ini alasan yang menurut saya, ya, ya, alasan pribadi, alasan terakhir ini, ya, karena budget sih, saya selama ini itu banyak untuk kebutuhan microstock, dan dari situ memang hasilnya masih kecil, belum bisa untuk upgrade ala, jadi masih mungkin untuk kebutuhan sehari-hari untuk jajan seperti itu aja sih. Tapi, saya senang di situ, dan memang, apa ya, pengen harapannya sih nanti hasilnya gede, kalau udah ada hasil yang gede, barulah prioritas untuk update ke alat. Tapi, kalau untuk saat ini tuh hasilnya masih, ya, masih terbilang kecil lah, gitu, jadi, belum, jadi, merasa belum, belum cucuk, gitu, kalau orang jawa bilang belum cucuk untuk update alat. Jadi, masih pakai ini, saya masih bisa maksimalkan, jadi, ya, why not, gitu. Karena, semakin kesini tuh, saya makin mikirnya, bukan soal gagah-gagahan alat, ya, pakai alat yang mahal, kamera yang terbaru, tapi ini soal memaksimalkan alat yang ada untuk menghasilkan sesuatu. Gitu sih, kalau saya, ini kenapa saya masih pakai kamera Sony Alpha 6000 ini. Nah, kalau kalian pemakai Sony Alpha 6000 juga, bisa komen di bawah, ya, kendaliannya apa aja selama ini, mungkin kita juga sama, atau mungkin kita bisa sharing sesuatu nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di channel Rolexio. See you!